Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya, bapak dari anak saya dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan orang tua saya pun, Masya Allah Alhamdulillah memaafkan. Insya Allah, Allah itu kan maha membulak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau, beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah. Suami saya begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan anaknya. Basti ada yang mau nyerah nggak sih bakal terjadi lagi gitu? Insya Allah, insya Allah mudah-mudahan enggak. Yang terbaik doain aja, yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk, terutama untuk bapak Kapolres, karena begitu cepat ini diproses, saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai. Dan beliau sangat membantu, insya Allah mudah-mudahan doain yang terbaik, supaya masalah ini cepat selesai. Keputusan ini tuh, Alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri, saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ke depannya. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan membahas ya tentang rujuknya Lesti dan Bilar ya. Untuk hari ini tuh udah resmi, jadi Bilar itu nggak jadi lagi guys ya. Nggak jadi untuk ditahan, tapi penahannya itu ditanggukan. Karena di sini Lesti ini, keluarga Lesti ini memilih untuk diselesaikan secara diam-diam guys. Eh secara diam-diam. Secara kekeluargaan guys ya, secara kekeluargaan. Dan di sini aku itu senang banget ya, boasanya perceraiannya itu nggak terjadi guys ya. Karena kalau sempat mereka bercerai, pasti para setan dan iblis itu pasti bakal senang banget. Karena melihat hancurnya rumah tangga. Tapi disini Dede Lesti udah umbroh terus udah ke Tanah Mekah ke Tanah Suci Mungkin disini Dede Lesti minta petunjuk dan minta doa apa yang harus dilakukannya Dan kalau menurut aku sih ini adalah keputusan yang tepat Karena untuk Bilar ya mudah-mudahan Bilar gak bakal mengulangi lagi untuk perbuatannya yaitu KDRT Dan disini sempat kalau misalnya Bilar lagi ngulangin tau sendiri kan gimana kan Pasti Bilar akan berpikir secara kedua kali guys Karena kita lihat juga ya Lesti dan Bilar ini kan masih cukup terlalu muda ya Makanya disini bakal ada namanya bunga-bunga rumah tangga ya seperti inilah Jadi disini Bilar akan berusaha ya dan belajar gimana menjadi seorang pemimpin Jadi gak akan ada lagi yang terlalu gimikan gitu lah ya Dan mudah-mudahan semua ini merupakan pelajaran bagi rumah tangga setilan Bilar dan untuk orang di luar sana guys ya Oke dan ini adalah pernyataan dari Bilar ya Jadi sekian lama Bilar ditahannya selama berapa hari ya 20 hari ya gak ada kabar ya Dan disini Bilar mengungkapkan kata-katanya ke publik guys Oke kalau gitu ya apa aja sih sebenarnya yang diukupkan Bilar ini Kalau gitu langsung aja ya kita nonton bareng videonya Ya selamat malam semuanya teman-teman wartawan Jadi kita hari ini saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin Sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini Dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Kapolres Jakarta Selatan Bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya Dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice Ya sudah mengikuti tadi sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani Dan juga seluruh peserta gelar dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan Mereka ingin menyelesaikan cukup sampai disini Mereka sudah saling permaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi Dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari Itu tadi hasil hari ini Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali Dan restoratif masih berjalan Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari Ya dalam beberapa hari ini karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi Untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua Karena disini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar Tapi kalau kita lihat guys ya disini badannya Bilar ini agak kurusan gitu kan Coba kalian perhatiin Dan disini dari raut wajahnya terus matanya itu udah kayak gak bersinar gitu kan Jadi kayaknya disini kalau menurut aku ya Bilar ini itu benar-benar menyesali atas perbuatannya guys Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai Dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan Ada yang diucapkan Bang Bi Bilar ini mau dikasih Bilar ini mau dikasih Sebentar ya Sebentar ya Ya baik Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada Tuhan Allah Bahwa saya sampaikan cinta istri saya Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya Namun sebenarnya masih ya Namun saya juga pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan Dan Dari itu walaupun kesalahan atau kekhilapan yang sudah saya lakukan kepada istri Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya Kepada istri saya Serta Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya Untuk bisa lebih baik lagi ke depannya Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh Semakin kuat Tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus Dan terakhir terima kasih juga kepada pihak koalisen yang sudah bekerja dengan santai Bilar menisalkan Bilar menisalkan Bilar menisalkan di TV dan di radio seperti apa Bilar? Bilar menisalkan Di boykot Tidak boleh Ya mungkin hal-hal yang lain Tidak boleh tansil di TV dan di radio Teman-teman Bilar menisalkan Bilar menisalkan Oke ya Ini wartawannya ngeri kali ya Langsung tanya Gimana perihal boykot-boykot Gitu kan Tengok langsung Bilar itu mukanya langsung agak lain Kan guys ya Jadi Bilar ini bingung mau jawab apa gitu Orang baru selesai masalah Malah ditambah lagi nanya-nanya kayak gitu Harusnya kan gak boleh nanya-nanya kayak gitu Bilar kaget gak Bilar? Gak dijawab aja tadi pertanyaannya Soal di boykot Tidak ada yang di Tidak ada yang di Tidak ada yang di Saya belum tahu Saya belum tahu Apakah ada larangan atau tidak Soal ada perjanjian tertulis Bagaimana Ada perjanjian tertulis Tadi dengan kalosti Sudah Sudah Semua sudah selesai Berkembetlas Secara normatif juga sudah Selesai Semuanya Sudah aman Sudah biar Nyesel 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 gak sih Ya mudah-mudahan Kalau juga nyesel Ya pasti Mudah-mudahan Yang mau kejar ini bisa Membuat saya Membuat saya Yang terus belakang Yang Yang Sebelumnya Mohon doa juga Buat masyarakat Buat Semuanya teman-teman Mudah-mudahan saya Bisa menjadi orang yang Lebih baik lagi Amin Dan Kita bisa menjadi ayah Yang baik buat anak Dan suami yang bisa Selalu bertanggung Oke Saya Bicara nih sekarang ya Kami atas nama Klien kami Menyampaikan terima kasih Kepada Saudara Sandi Pengacara Yang Ikut Mendamaikan Termasuk Listi Itu keinginan Istrinya sendiri Untuk berdamai Dan didukung Oleh Sandi Pengacaranya Saya mau pesan Pada masyarakat Mencari pengacara Cari yang suka berdamai Jangan seperti Itu yang satu Yang Biangkerok Yang selalu mau ribut Tau ya yang biangkerok Pengacara yang Biangkerok Selalu mau ribut Dan menyodok-nyodok Kepengin Membela Listi Saya pertanggung jawabkan ini Hati-hati Membela Pengacara Menunjuk pengacara Carilah yang berdamai Jangan Yang biangkerok Oke Sudah Boleh Tiap Lagi sekarang Tenggalkan Tenggalkan Bapak Tenggalkan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.